Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja daripada printer itu sendiri Hai bagaimana cara kerja printer pada saat dinyalakan sampai pada status ready statusnya ready siap untuk digunakan jadi pada saat printer pertama kali dinyalakan Hai mainboard mengirimkan sinyal ke dinamo bawah untuk apa untuk memutar gear membuka pengancing rumah head pada saat sekarang rumah head ini tidak bisa digerakannya karena masih ada pengancingnya di belakang sini nah jadi mainboard mengirimkan sinyal kepada dinamo bawah untuk membuka pengunci rumah head nah belakang posisinya di belakang sini ya nah ini jadi dinamo bawah ini bergerak sal berlawanan dengan arah jarum jam beberapa detik untuk membuka pengancing rumah head yang ada di belakang sehingga main rumah head bisa bergerak ke sebelah kiri bergerak secara perlahan lalu kemudian Hai lalu kemudian dia bergerak perlahan kembali ke posisi home catred atau home rumah head kembali ke posisi semula setelah itu printer bergerak sedikit ke sebelah kiri lalu dia kembali ke home catred kemudian melakukan cleaning sebentar habis itu dia statusnya ready Oke kita Nyalakan printernya untuk pertama kali kita kembalikan posisi awalnya rumah head tidak bisa digerakannya Oke kita tekan tombol on Oke nah mainboard untuk mengirimkan sinyal ke dinamo bawah untuk membuka pengancing rumah head posisinya di belakang sini ini dia bergerak ke belakang sedikit untuk membuka rumah head sehingga dia bisa bergerak kemudian rumah head bergerak sampai di sebelah kiri sampai di bingkai kiri lalu kembali ke posisi awal lalu dia kembali menganci kembali membuka mengunci rumah head nah ini bergerak dia kembali bergerak dia kembali kebuka lalu kembali ke posisi awal Oke nah ini sementara sedang proses cleaning setelah proses cleaning maka dia kembali ke posisi semula lalu statusnya ready siap untuk dipakai untuk digunakan pada saat ini mainboard mengecek apakah kondisi headnya ini dia overhead terlalu panas atau normal nah statusnya udah ready ya ketika dia udah berhenti tidak ada pergerakan berarti status daripada printer itu sendiri statusnya adalah ready siap untuk digunakan untuk nge-print apapun kebutuhan Anda pertanyaannya ketika printer dihidupkan sampai dia posisi ready apa sih yang dicek printer ini mainboard ini mengecek komponen apaan aja sih gitu kan jadi pertama kali dihidupkan mainboard mengirimkan sinyal kepada dinamo bawah untuk membuka pengancing yang dibelakang sini untuk membuka pengancing rumah head lalu kemudian head atas atas sorry lalu kemudian dinamo atas menggerakkan rumah head ke sebelah kiri melalui timing bell setelah bergerak ke kiri lalu dinamo bawah lalu dinamo melalui timing bellnya membawa head ke kembali ke bagian kanan atau di posisi home position setelah itu dinamo bawah berputar jadi tadi ketika dinyalakan dan rumah head bergerak perlahan ke sebelah kiri lalu kembali ke home position itu yang bekerja adalah dinamo atas dan timing bell untuk menggerakkan rumah head jadi dinamo bawah disini tidak bergerak sama sekali itu cara kerjanya nah setelah head kembali di posisi awal lalu kemudian dinamo bawah ini ini menggerakkan gear untuk melakukan pengecekan untuk melakukan cleaning kemudian dinamo bawah ini kemudian dinamo bawah ini kemudian dinamo bawah ini Terima kasih.